penama nyalon kendainya api orang tasik bahi-bahi-bahi api orang tasik kontak kardis ingati bukan gilatan ini sebelum berangkat saya minum dulu madu madu gini apa-apa lapangan kejauhan harus ya, lapangan kejauhan lalu kan saya cari salapan di CFD aja terbunyi obat gak pasti banyak ini jadi makanan saya dari hari kemarin saya akan lapas sakit sama saya siang kebunyi untuk untuk habisan akhirnya ditati agung ke ditati kompa basi nah semakinnya kalian makan dalam ini juga ada doang ketik yang jelas madu jadi tapi dia itu dia itu dia itu dia itu dia itu dia itu sebetulnya saya jalan sebetulnya saya jalan oke oke sekarang saya ada di CFD car free day nya cilembang kota tasik malaya ya memang ada beberapa pendapat bilang bahwa kalau car free day itu kan itu harusnya bukan jadi setepat mkm tapi coba kita ambil hikmahnya ini kan menggerakkan ekonomi masyarakat setepat apa-apa dong ekonominya bagus juga sehat buat masyarakat walaupun memang ada ideal maksimal ada ideal minimal ideal maksimalnya ya bisa jadi CFD itu atau tempat olahraganya ada orang bisa jogging atau segala macam ideal minimalnya seperti ini buat saya nih jadi bisa jadi maksimal juga gitu gak apa-apalah aku manusia merdeka tak ingin ku jadi penghamba dunia tasik malaya ini terbagi dari dua ya ada wilayah kabupaten tasik malaya dan kota tasik malaya nah kota madia sendiri sebetulnya masih banyak sebenarnya daerah-daerah yang masih layak desa cuma sudah dipaksakan dan terpaksakan kota madia jadinya wilayah kelurahan kelurahan itu tidak dapat adik di angkara desa yang berduanya bisa kalau dia dapatnya adik yang cuma 100 100 sekian juta aja jadi memang untuk membangun desa atau yang kelurahan setingkat desa yang agak berat perlu touching touching sentuhan-sentuhan kerajaan kerajaan kita emang inovasi yang melibatkan provinsi pusat bahkan non-abitu yang mudah-mudahan siapa pun mampu membangun kota tasik penggambung wajar ada beberapa pendapat yang bilang bahwa ah kebanyakan yang jualan juga bukan orang kota tasik masih dari daerah lain sebetulnya ada masalah karena dari kota lain pun ada ada beberapa yang terpaksa mengetrak rumah ada yang menikipkan kerobat tahu orang yang pakai juga harus bayar keamanan juga dapat ucet nih jadi tidak ada masalah sih karena di Solo banyak orang pasti terangkut orang sehabis dari mana-mana itu jadi KM jadi ya lintas daerah ada masalah kadang-kadang orang tasik mau pengen jualan nunggu enak ah malah kalau di kota sendiri jadi akhirnya banyak jualan yang ke Solo yang ke Papua bahkan ke daerah lain juga banyak jadi ya begitulah fungsinya dan kita nggak mau warga kita yang ada di sana kita lakukan tidak ada juga toh intinya bila ada potensi penaman penampatan nasi daerah atau terutama lagi mesejahterakan masyarakat supaya tidak lebih inflasi bisa dilakukan malah bukan aja sih kalau menurut saya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton